Tidak ada angin, tak ada hujan, lagi-lagi jagat hiburan diguncang kejutan gara-gara kasus barang haram. Ya, setelah Rido Roma hingga Pretia Semara, kini giliran aktor kondang Tora Sudiro yang digerepek di rumahnya sendiri di kawasan Ciputa, Tanggerang, pada hari Kamis kemarin terkait penyalahgunaan obat-obatan psikotropika. Ironisnya, seolah tak cukup Tora saja, ujung pengeledahan yang dilakukan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat itu juga turut menyeret Mika Amalia, istri Tora, hingga keduanya pun sontak sama-sama di gelandang ke Polres Jakarta Selatan, menyisakan keterkejutan luar biasa. Salah satunya, pihak warga sekitar rumah Tora yang tak menyangka, jika artis yang telah 5 tahun tinggal di kawasan perumahan Tanggerang tersebut, bisa tersandung masalah barang haram dan tertangkap di rumahnya sendiri. Kita melakukan pengeledahan di rumah yang bersangkutan, yaitu di komplek Balistu, di Ciputat. Saat ini kita sudah amankan yang bersangkutan dari di saat narkoba. Kami sedang melakukan pengujian berang bukti yang kami dapat, yaitu berupa obat, kurang lebih ada 30 bukti. Ya, kaget aja gitu, ada warga kita kalau yang berhubungan dengan sesuatu yang... Ini sekitar 5 tahunan ya, berhubungan dengan dia. Kebetulan nggak ada laporan saya, nggak ada laporan langsung dari pihak kepolisian, nggak ada. Tapi biasanya harus izin juga FHP-nya atau mungkin lalu itu? Ya, mungkin seharusnya sih ya, biar saya juga tahu ya, kalau ada... Cuman ya, saya nggak tahu ya mungkin ada prosedur yang mungkin mereka harus lebih hati-hati atau lebih ini untuk melakukan pengelolaan itu dengan cara yang mereka sih. Dan mengejutkan, rupanya bukan hanya jakat selebriti dan kalangan masyarakat sekitar rumah Tora Sudira dan Mika saja yang mengalami keterkejutan luar biasa. Tapi Tora dan Mika sendiri pun dikuncang shock karena harus mendekam di tahanan akibat barang bukti berupa 30 butir obat-obatan psikotropika yang diduga berupa dumulit. Tora bahkan menutup diri dan tidak mau berbicara kepada pihak yang berwajib akibat shock. Dia nggak mau ngomong. Jadi ke penyidik pun dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong ke penyidik, sehingga yang baru bisa dilakukan hanya tes kurin. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tora Sudiro dan Mika Amalia sang istri? Benarkah kedua pasangan suami istri tersebut berani menyalahgunakan obat-obatan psikotropika dumulit yang sedianya diresepkan dokter sebagai obat penenang bagi penderita insomnia? Sebuah teka-teki yang kian mendulang misteri. Pasalnya, sederet teman yang mengunjungi Tora seperti Ari Daging, Musisis TV Itam hingga Abimana Arya Satya memilih sikap tertutup dan menghindar seperti berikut ini. Bi, sebagai teman-teman supporter seperti apa? B, support teman gue? Bantuk tidang dong Bi, apa lagi arti? Ari Daging, bi. Terima kasih. Kemarin dengan Ibu Vivik juga kita membahas bahwa memprihatinkan angka penyalahgunaan narkoba atau obat-obat psikotropika di kalangan teman-teman artis. Kemarin juga memang disebutkan oleh Ibu Kasat bahwa ada beberapa TO dari teman-teman artis ini. Dan itu yang memprihatinkan. Dan kemungkinan setelah ini masih ada nama-nama yang termasuk dalam list TO para artis. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Sukses, populer dan dikenal banyak membintangi film hingga sinetron. Mengapa Tora Sudiro dan sang istri justru terjerat obat-obatan psikotropika? Benarkah Tora Sudiro sudah lama menggunakan obat-obatan psikotropika itu? Yang jelas, dalam sebuah video yang menguak proses penggeledahan di rumah Tora, terkuat bahwa Tora membutuhkan obat yang dijadikan barang bukti polisi tersebut sebagai obat untuk tidur. Tapi mengapa gara-gara obat untuk tidur tersebut, Tora akhirnya ditangkap dan ditahan di Polres Jakarta Selatan? Kian menjulangkan tanya. Benarkah Tora sudah lama menjadi TO alias target operasi pihak yang berwajib untuk membuka rantai target operasi yang lebih besar di kalangan selebriti yang menyalahgunakan obat-obatan psikotropika? Dia diamankan karena kita mendapatkan informasi memiliki barang bukti berupa psikotropika. Nah ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Tetapi yang pasti kami saat ini sedang melakukan penelitian terhadap barang bukti dan juga sedang menguji urin yang bersangkutan. Saat ini masih dalam proses. Jadi kita tidak disebutkan nama-namanya, artis yang menjadi TO itu, Cuma ada beberapa yang terlihat lah. Jadi di TV itu terlihat dari ciri-cirinya sebagai pengguna ya, penggunaan, itu kelihatan dari wajahnya, ciri-cirinya pihak kepolisen sudah tahu. Ya seperti pucat ya, terus juga gelisah, terus juga berat badan yang turun rasis itu salah satu. Proses perceraian Gracia Indri dengan David Sangkibordis Benoa pekan ini diwarnai babak mengejutkan. Setelah sempat mangkir, kemarin David pun menghadiri sidang perceraiannya dengan Gracia Indri di pengadilan negeri Bandung, lengkap dengan pengakuan mengejutkan. Bahwa dirinya terkejut dengan bukatan cerai Indri karena merasa rumah tangganya baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah David bahkan sempat mengalami shock? Simak berita lengkapnya hanya di hotshot Usai Jodoh Pariwara berikut ini.